Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkuliahan minggu kedua Pada perkuliahan minggu kedua kali ini kita akan belajar mengenai integral fungsi trigonometri dan substitusi yang merasionalkan Integral fungsi trigonometri Jadi ketika kita menggabungkan metode substitusi dengan identitas trigonometri maka kita bisa mengintegrasikan beberapa bentuk trigonometri Berikut ini merupakan bentuk integral trigonometri integral trigonometri yang sering muncul Jadi yang pertama adalah sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n dx Kemudian integral antara sin kali cos dengan sin pangkat m cos pangkat n Kemudian ada integral dengan perkalian konstanta sin m x dikalikan dengan cos n x dx atau integral sin m x sin n x dx Jadi kalau ini sin dengan cos atau integral sin dengan sin atau integral cos dengan cos Nah kemudian bentuk keempat adalah integral tangan pangkat n x dx Dan bentuk yang kelima adalah integral tangan m x second pangkat n x dx atau integral kotangan m pangkat m x second pangkat n x dx Nah kita akan bahas satu persatu Yang pertama untuk jenis satu ketika ada bentuk integral sin pangkat n x dx atau integral cos pangkat n x dx Nah merupakan kasus di mana n itu adalah bilangan bulat positif ganjil Nah untuk menghadapi soal ini maka salah satu faktor sin x atau cos x dikeluarkan dan menggunakan identitas trigonometri Jadi sin kawadrat x plus cos kawadrat x sama dengan 1 Nah ini atau kalian bisa menggunakan identitas pitagoras lainnya atau identitas sudut setengah ya di mana sin kawadrat x sama dengan 1 main cos 2 x per 2 atau cos kawadrat x sama dengan 1 plus cos 2 x per 2 Nah berikut ini merupakan contohnya Selesaikan integral di bawah ini untuk integral sin pangkat 5 x dx untuk n ganjil Nah ini kan n nya ganjil atau cos pangkat 4 x yaitu untuk n nya yaitu genap karena pangkat 4 Jadi kalau ganjil caranya gimana? Untuk ganjil maka caranya adalah dikeluarkan salah satu faktor sin x atau cos x dan menggunakan identitas Nah baiklah untuk penyelesaian soal pertama Jadi kita menemukan soal adalah ganjil ya karena sin pangkat 5 maka langkah penyelesaiannya adalah dengan mengeluarkan salah satu faktor sin x atau cos x Nah karena soalnya adalah sin x maka kita keluarkan sin x Kemudian sisanya adalah sin pangkat 4 x karena sin pangkat 4 x kita bisa menggunakan identitas rekonometri hasilnya adalah 1 min cos kawadrat e kawadrat Kurayan dari 1 min cos kawadrat e kawadrat adalah 1 min 2 cos kawadrat e plus cos pangkat 4 x Gampang ya Kemudian sin x dx Nah ingat bahwa untuk mengintegralkan sesuatu integral u maka harus dalam bentuk ini sesuai di pertemuan pertama harus menjadi bentuk integral u du Nah yang ingin kita integralkan adalah integral cos sedangkan du nya adalah masih berupa sin sehingga kita perlu mendapatkan bentuk lain yaitu menjadi d cos x sehingga kalau sudah berubah bentuk menjadi d cos x maka kita bisa mengintegralkan ini integral cos x d cos x Nah ini saya urekan disini ya untuk yang sin x jadi kita misalkan y sama dengan cos x d y per d x Nah turunan daripada cos x adalah min sin x maka d y adalah min sin x d x Nah y nya ini kita masukkan cos x sehingga d cos x sama dengan min sin x maka disini bisa saya tulis sebagai min sin x atau dalam yang kita bayangkan adalah sama dengan d cos x Nah karena ini min sin x maka di depan saya tambahkan minus sehingga tetap sesuai dengan bentuk awalnya kemudian kita bisa mengintegralkan integral cos x atau integral min sin x adalah cos x Nah karena ini negatif maka dia tetap menjadi min cos x kemudian integral min 2 cos kuadrat x adalah 2 per 3 cos pangkat 3 x Nah ini kemudian yang terakhir cos pangkat 4 x adalah 1 per 5 cos pangkat 5 x Nah ini plus dikalikan dengan min hasilnya adalah min Nah ini adalah hasil terakhir jangan lupa ditambahkan dengan plus c Nah selanjutnya adalah untuk penyelesaian soal dengan n genap jadi integral sin kuadrat x d x Nah untuk tipe seperti ini kita menggunakan sifat-sifat identitas setengah sudut sehingga kita ubah bentuknya menjadi integral 1 min cos 2 x per 2 kemudian integral setengah kita pisahkan tiap segmen ini ya setengah integral d x dan min setengah integral cos 2 x d x Nah disini kita tidak bisa langsung mengintegralkan karena d x nya hanya memuat 1 x sedangkan untuk integral adalah integral u d u sehingga kita harus membuat menjadi 2 x jadi kita kalikan 2 per 2 sehingga untuk hasil integral setengah integral d x hasilnya adalah setengah x kemudian untuk yang segmen kedua atau ruas paling kanan ini setengah dikalikan dengan dikalikan setengah hasilnya adalah 1 per 4 integral cos 2 x 2 d x hasilnya adalah sin 2 x plus c Nah kemudian untuk soal cos pangkat 4 x d x kita akan sama konsepnya kita rubah menjadi bentuk identitas setengah sudut jadi 1 plus cos 2 x per 2 kuadrat maka 1 per 4 setengah kuadrat ini adalah 1 per 4 integral 1 1 plus cos 2 x dikuadratkan ini kita uraikan menjadi 1 plus 2 cos 2 x plus cos kuadrat 2 x d x nah kemudian ini untuk konstanta kita tetap keluarkan kita selesaikan yang ada di dalam integral integral 1 dikalikan d x integral d x ditambah integral cos 2 x 2 kali d x integral cos 2 x 2 x d x plus integral cos kuadrat 2 x d x sampai sini untuk 1 per 4 tetap konstanta 1 per 4 integral d x adalah x kemudian integral dari cos 2 x d x karena dia sudah sama sama-sama 2 x d 2 x hasilnya adalah sin 2 x plus integral nah ini kita ubah bentuk menjadi setengah ini 1 plus 2 x nah 1 plus cos 4 x per 2 nah ini tetap 1 per 4 dikalikan x plus sin 2 x plus nah setengah ini menjadi setengah x ditambah dengan konstantannya keluar setengah integral cos 4 x sama halnya yang awal tadi karena d x ini masih belum menjadi 4 x maka kita kalikan dengan 4 per 4 maka disini setengah x ditambah dengan setengah kali 1 per 4 yaitu 1 per 8 integral daripada cos 4 x adalah sin 4 x maka kita dapatkan hasilnya 1 per 4 x ditambahkan dengan 1 per 8 x maka hasilnya adalah 3 per 8 x ditambah dengan sin 2 x dikalikan 1 per 4 sin 2 x ditambah 1 per 4 dikali 1 per 8 ini hasilnya adalah 1 per 3 2 sin 4 x plus c nah selanjutnya adalah jenis kedua jadi kita akan menemui bentuk integral sin x dikalikan dengan cos x dengan pangkatnya masing-masing jika salah satu dari m atau n adalah bilangan bulat positif ganjil sedangkan eksponensial yang satunya adalah sembarang maka kita faktorkan sin x atau cos x dengan menggunakan identitas sin kawadrat x plus cos kawadrat x sama dengan 1 jadi prinsipnya sama tapi dibuat salah satu saja yang di operasikan nah itu untuk yang syarat dia adalah ganjil nah apabila m dan n keduanya adalah bulat genap positif genap maka kita menggunakan identitas setengah sudut untuk memperkecil derajat integral misalkan ada soal dua soal ini ya selesaikan integral untuk sin pangkat 3 x cos pangkat min 4 x d x ada nomor 2 sin kawadrat x cos pangkat 4 x d nah untuk penyelesaian yang pertama maka untuk yang sin pangkat 3 x karena tadi pangkat ganjil bulat positif ya bulat positif maka kita uraikan menjadi sin x dan sin kawadrat x ingat bahwa sin kawadrat x adalah 1 min cos kawadrat x kemudian ini tetap cos pangkat min 4 x dan dx kemudian karena x kita ingin mengintegralkan cos maka dx ini menjadi ini ya sama dengan d cos x untuk min sin x dx adalah min cos x nah sama kita kalikan dengan minus agar sesuai dengan soal awalnya yaitu positif hasilnya adalah cos pangkat min 4 x adalah min sepertiga cos x pangkat min 3 karena pangkatnya adalah nanti plus 1 integral pangkatnya naik plus 1 dan min cos x pangkat min 1 per min 1 sehingga bentuk lain daripada cos cos x pangkat min 3 per 3 adalah sepertiga second pangkat 3 x min second x plus c sampai sini saja sudah benar kita ubah ke bentuk lainnya daripada artes cos kemudian untuk soal kedua m dan n keduanya genap jadi sama-sama genap sin pangkat 4 dan cos pangkat 4 maka solusinya adalah dengan menggunakan identitas trigonometri yang dijumlakan sama dengan 1 nah ini kita ubah bentuk menjadi 1 min cos 2x per 2 dan 1 plus cos 2x per 2 kuadrat nah ini perbaris sudah saya tuliskan dengan cara yang sama dengan untuk penyelesaian setengah sudut maka kita dapatkan hasil seperti ini nah seperti ini nanti bisa dijabarkan sehingga konstanta dikalikan dengan setiap segmen di dalam ruas kanan ini nah selanjutnya ada jenis ketiga yaitu jenis ketika sin konstanta x cos konstanta nx dx atau perkalian antara sin dengan konstanta tertentu dengan sin atau cos dengan cos maka ketika teknik soal seperti ini muncul maka teknik yang paling tepat adalah dengan menggunakan identitas hasil kali jadi solusinya adalah dengan menggunakan identitas hasil kali di sin mx cos x cos nx sama dengan setengah kali sin m plus nx plus sin m min nx dan seterusnya nah pada contoh soal berikut ini selesaikan integrasi di bawah ini jadi ini adalah perkalian sin 2x kali cos 3x nah kalau dari analisis nomor 1 ini maka solusinya adalah dengan menggunakan yang pertama kemudian untuk yang integral tentu karena memiliki batas atas dan batas bawah maka kita juga bisa penyelesaiannya dengan menggunakan penyelesaian kedua nah berikut ini merupakan penyelesaian untuk yang soal pertama jadi untuk yang soal pertama jenis ketiga perkalian antara sin dan cos maka penyelesaiannya adalah setengah integral sin ini n atau sin n plus m yaitu 5x plus sin n min m 2 min 3 yaitu min x maka ini menjadi seper 10 integral sin 5x 5x dx dari mana karena ini dx sedangkan ini adalah sin 5x dan ini hanya dx maka harus dikalikan 5 per 5 jadi 5 per 5 sama dengan yang tadi ya yang sudah saya tuliskan di awal nah ini menjadi integral sin 5x 5dx nah sin 5x 5dx sedangkan setengah dikalikan 1 per 5 yaitu 1 per 10 begitu juga untuk yang min setengah sin integral sin xdx maka hasilnya adalah min 1 per 10 cos 5x integral dari sin 5x adalah cos 5x plus integral dari sin adalah min cos min kali min plus plus setengah cos x plus c nah begitu pula untuk yang m dan n bilangan bulat positif maka kalian diminta untuk memperlihatkan apakah jika dengan menggunakan integral tentu dari min p sampai p untuk nilai 0 dan untuk nilainya adalah p maka kita menggunakan identitas hasil kali yang kedua nah untuk syarat pertama jika m tidak sama dengan n maka min setengah integral min p sampai p cos m plus n x min cos m min n x d min setengah seper m plus n plus sin jadi integral daripada cos adalah sin sin m plus n x min seper m min n sin sin min n x kita masukkan dari p sampai min p nah ternyata hasilnya adalah 0 jadi untuk yang pertama untuk yang persyaratan pertama memenuhi kita cek untuk yang persyaratan kedua apakah jika n sama dengan n hasilnya adalah p maka dengan menggunakan identitas hasil kali kedua maka kita dapatkan hasilnya adalah p berikut ini merupakan contoh untuk yang jenis 4 jadi untuk jenis 4 ketika kita menemui kasus tangan dan kotangan maka faktorkan tangan kuadrat x menjadi secan kuadrat min 1 dan kotangan kuadrat x menjadi kosekan kuadrat x min 1 nah penyelesaian untuk contoh jenis 5 adalah ketika kita menemui soal tangan pangkat 5x maka kita uraikan menjadi secan kuadrat x min 1 nah sisanya adalah tangan pangkat 3 kemudian integral tangan pangkat 3x dikalikan secan kuadrat x nah ini ini dikali menjadi integral tangan pangkat 3x kemudian nah kita karena ini sudah bisa diselesaikan maka kita fokus ke min integral tangan pangkat 3x dx nah kita uraikan lagi menjadi tangan x dikalikan secan kuadrat x min 1 dx nah kemudian integral tangan x dikalikan secan kuadrat x dx nah ini berarti menjadi plus integral tangan x dx nah karena sudah menjadi integral tangan x dx 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 nya ini kan berarti harusnya ini ya tangan x d tangan x nah disini sudah saya catatkan bahwa ketika y sama dengan tangan x dy per dx adalah secan kuadrat x atau turunan dari tangan adalah secan kuadrat sehingga dy sama dengan secan kuadrat x dx dan d tangan x sama dengan secan kuadrat x dx jadi disini sama dengan d tangan x integral daripada tangan pangkat 3 x d tangan x adalah sebar 4 tangan tangan pangkat 4 x min sama jadi min setengah tangan kuadrat x nah untuk integral tangan x dx adalah ini ya untuk sifat aturan integrasi ke 11 yaitu min learn cos u atau disini adalah cos x plus c nah ini adalah hasilnya selanjutnya yaitu jenis terakhir yaitu jenis kelima ketika kita temui bentuk integral tangan kali secan atau kotangan kali kosekan maka penyelesaiannya adalah dengan penyesuaian yang sudah kita terapkan tadi ya misalkan contoh soalnya adalah ketika ada tangan dengan n genap dan m sembarang bilangan atau m ganjil dan n sembarang bilangan selanjutnya adalah contoh untuk jenis kelima jadi untuk integral tangan min 3 per 2 x sekan pangkat 4 x dx nah ini karena memuat n genap kita uraikan menjadi sesuai pada peraturan di jenis 4 ya sehingga kita mendapatkan hasil uraianya adalah 1 plus tangan kuadrat x dikalikan secan kuadrat dx nah kemudian integral tangan ini dikalikan ini ya menjadi dikalikan 1 jadi tetap min 3 per 2 x dikalikan secan kuadrat dx karena ini adalah bentuk lain daripada d tangan x nah ini sama dengan d tangan x kemudian plus ini tangan min 3 per 2 min 3 per 2 ditambah dengan 2 atau 4 per 2 maka hasilnya adalah 1 per 2 sehingga pangkatnya menjadi integral tangan setengah x dikalikan secan kuadrat x karena sudah memenuhi integral u d u maka hasilnya hasilnya adalah ini 1 per min 3 per 2 kemudian ini pangkatnya min 3 per 2 plus 1 sehingga hasilnya adalah min setengah dan untuk integral tangan pangkat setengah adalah setengah plus 1 sehingga hasilnya adalah tangan pangkat 3 per 2 jangan lupa ditambahkan plus T kemudian untuk yang M ganjil dan N sembarang bilangan maka kita bisa menguraikan untuk tangan pangkat 3 ik nah untuk yang M ganjil ini kita akan menjadikan bentuk menjadi sekan jadi kita cari dulu du nya y sama dengan sekan dy per dx adalah turunan dari sekan adalah sekan kali tangan sehingga dy adalah sekan x dikalikan tangan x dx sehingga dy atau d sekan x adalah sekan x dikalikan tangan x jadi kita ingin merubah ke dx ini menjadi sekan x dikalikan tangan x dx nah untuk merubah menjadi seperti ini maka kita akan kurangkan tangan yang awalnya pangkat 3 dikurangi 1 menjadi tangan kuadrat kemudian sekan pangkat pin setengah maka ini dikurangi 1 maka hasilnya adalah min 3 per 2 kemudian integral tak bentuk dari tangan kuadrat adalah ini sekan kuadrat min 1 dikalikan sekan pangkat min 3 per 2 x ke sekan x tangan x dx nah ini menjadi du nya nah ini kita kalikan sekan kuadrat x dikalikan du nya kemudian minus ini minus dikalikan sekan pangkat min 3 per 2 integral sekan pangkat min 3 per 2 x du nya maka hasilnya adalah 2 per 3 sekan pangkat 3 per 2 x plus 2 sekan pangkat min setengah x plus c nah selanjutnya adalah untuk materi substitusi yang merasionalkan jadi ketika kita menemui bentuk integral yang menandung akar akar pangkat n a plus b maka kita akan menggunakan substitusi u berupa akar pangkat n a plus b tersebut sehingga akan menghilangkan akar sehingga penyelesaian integral lebih sederhana kemudian untuk yang tipe b jika integral meribatkan bentuk-bentuk ini yang pertama akar a kuadrat min e kuadrat akar a kuadrat plus e kuadrat atau akar x kuadrat min maka kita bisa menggunakan substitusi seperti ini jadi kita ganti x sama dengan a sin t x sama dengan a t dan x sama dengan a sekan t dengan batasan untuk integral tentu adalah sebagai berikut untuk contoh soal tipe a jadi carilah integral x pangkat 3 akar x min 4 dx nah sesuai dengan untuk substitusi yang merasionalkan ketika kita memenuhi bentuk akar x min 4 maka kita misalkan dengan u u akar pangkat 3 akar pangkat n x min 4 atau dalam bentuk lainnya x pangkat 4 pangkat 3 sehingga u pangkat 3 sama dengan x min 4 u pangkat 3 adalah x min 4 saya uraikan disini u pangkat 3 min 4 sama dengan x x kemudian dx per du sama dengan 3 u kuadrat sehingga dx sama dengan 3 u kuadrat du nah disini kita ubah bentuk awal dari soalnya menjadi integral x tadi apa x adalah u pangkat 3 plus 4 nah ini x kemudian akar pangkat ini adalah u kemudian dx dx ini kita sudah dapat bentuk dx 3 u kuadrat du nah setelah semuanya dalam bentuk integral u du maka kita bisa melakukan integrasi pertama kita keluarkan dulu konstantannya sehingga 3 integral ini ini karena u u pangkat 4 ditambah u kuadrat menjadi u pangkat 6 kemudian 4 u digalikan u kuadrat sehingga 4 u pangkat 3 nah hasilnya adalah u pangkat 7 per 7 plus 4 per 4 sehingga konstantannya 1 ya 1 u pangkat 4 plus c nah seperti ini belum selesai karena kita harus mengembalikan ke soal awalnya tadi adalah ini ya bentuk u aslinya adalah akar pangkat 3 x min 4 sehingga kita masukkan u nya x min 4 pangkat 1 per 3 dikalikan dengan pangkat 7 dan plus x min 4 pangkat 1 per 3 kali 4 maka 3 per 7 x min 4 pangkat 7 per 3 plus ini 3 x min 4 pangkat 4 per 3 plus c nah ini adalah hasil-hasil akhirnya untuk bentuk akar pangkat n berikut ini merupakan contoh soal tipe B yaitu memanfaatkan trigonometri dalam penyelesaian untuk bentuk-bentuk tertentu nah pada soal nomor 2 dx integral dx per akar 9 plus e kuadrat adalah menuhi bentuk nomor 2 akar a kuadrat plus e kuadrat maka kita bawa ke bentuk x sama dengan a tangan t nah kita misalkan x sama dengan 3 tangan t jadi a nya karena ini a kuadrat maka akar daripada 9 adalah 3 3 tangan t nah memenuhi batas yaitu dari main pi per 2 sampai pada pi per 2 nah untuk turunan daripada x ini maka dx sama dengan 3 second quadrat dt nah kita gambar dulu segitiga untuk bisa memudahkan mencari nilai akar ini akar 9 plus e kuadrat karena diketahui x sama dengan 3 tangan t maka tangan t adalah x per 3 disini x disini 3 samping miringnya adalah akar 9 plus e kuadrat nah untuk mendapatkan second 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 adalah super cos kita cari dulu cosnya cos sama dengan 3 per akar 9 plus per e kuadrat untuk second adalah super cos kita balik menjadi akar 9 plus e kuadrat ketiga sehingga 3 second t adalah akar 9 plus e kuadrat nah disini kita menjadi punya bentuk baru integral dx nya itu adalah disini 3 second e kuadrat dt dibagi dengan akar 9 plus e kuadrat adalah 3 second t nah ini bisa kita eliminasi ya 3 per 3 menjadi sisanya adalah integral second t dt maka hasilnya adalah second t plus tangan t plus c nah ini sesuai dengan integrasi aturan dasar kemudian karena ini masih dalam bentuk trigonometri maka kita harus merubahnya lagi ingat bahwa tangan t adalah ek per 3 dan secant t adalah 9 akar 9 plus ek kuadrat per 3 maka len secant t secant t ini ya ditambah dengan ini ya tangan ek tangan ek adalah ek per 3 nah jadi hasilnya seperti ini len len akar 9 plus ek kuadrat plus ek min len 3 plus c atau len akar 9 plus ek kuadrat plus ek plus c jadi min len 3 plus c ini dijadikan sebagai k ini merupakan hasil akhirnya nah begitu juga untuk substitusi trigonometri lainnya jadi untuk bentuk-bentuk lainnya bisa menggunakan ini materi yang terakhir yaitu mengenai melengkapi kuadrat apabila ekspresi kuadrat x kuadrat plus bx plus c muncul di bawah tanda akar dalam integran kayak gini ya di bawah tanda akar dalam integran maka kita harus melengkapi kuadrat sehingga mudah untuk dilakukan substitusi trigonometri jadi sebisa mungkin dibawa ke dalam tiga bentuk tadi integrasi substitusi trigonometri contoh untuk melengkapi kuadrat jadi carilah integral dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26 sehingga untuk penyebut ini kita buat menjadi sedemikian hingga x kuadrat plus 1 plus 25 misalkan u sama dengan x plus 1 maka du adalah dx kita ubah bentuknya menjadi integral dx sama dengan du kemudian akar x kuadrat plus 2x plus 26 adalah u kuadrat plus 25 sama dengan du sendiri kita cek di segitiga untuk nilai trigonometrinya u sama dengan 5 tangan t maka du sama dengan 5 sekan kuadrat t dt nah integral akar u kuadrat plus 25 ini adalah 5 sekan t maka kita eliminasi sisanya adalah integral sekan t dt hasil integral sekan t dt adalah len sekan t plus tangan t plus c nah kita masukkan sekan t adalah u kuadrat plus 25 per 5 tangan t adalah u per 2 u per 5 plus c nah ini len u kuadrat plus 25 plus u min 5 len 5 plus c atau 5 min 5 min 5 plus c ini sama dengan k sehingga sama dengan len akar u e kuadrat plus 2 e plus 26 plus x plus 1 plus k sekian untuk minggu kedua semoga bisa dipahami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima